Negara Afganistan adalah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran di sebelah barat, Pakistan di sebelah selatan dan timur, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di sebelah utara, serta Tiongkok di timur laut. Nama Afganistan berasal dari kata Afgan yang berarti orang Pastun atau etnis Pastun. Dan akhiran kata Stan berarti tempat atau wilayah, sehingga Afganistan dapat diartikan sebagai tanah orang Pastun. Namun sebelum disebut sebagai Afganistan, wilayah ini pernah memiliki beberapa nama dalam sejarah yang bermula dari 5.000 tahun yang lalu. Salah satu nama yang paling kuno ialah Ariana atau Tanah Bangsa Arya. Nama ini masih digunakan di Afganistan sebagai maskapai penerbangan nasional yaitu Ariana Airlines. Selamat datang di channel Isrokeyu, channel yang impiannya ingin menyaingi Atlas. Untuk membantu channel ini meraih impiannya, kalian bisa bantu dengan cara like video ini, subscribe, nyalakan lonceng, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejarah Afganistan Afganistan terletak di titik perhubungan yang unik, di mana banyak peradaban erwasia yang berinteraksi serta berperang di wilayah tersebut. Afganistan merupakan situs penting dari aktivitas sejarah awal peradaban manusia. Banyak peperangan dilakukan di wilayah ini, sehingga kekuasaan di wilayah ini terus berganti. Wilayah ini pernah dikuasai oleh bangsa Arya, Media, Persia, Yunani, Maurya, Khushan, Sasania, Arab, Turki, Inggris, dan Soviet. Namun tak satupun yang bisa menguasai wilayah ini secara utuh, sehingga orang Afganistan dapat merebut kembali wilayahnya. Tahun 1200 sebelum masehi, bangsa Arya diperkirakan telah menguasai wilayah Afganistan mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Ariana atau Tanah Bangsa Arya. Tahun 678 sebelum masehi, wilayah ini berhasil dimiliki oleh kerajaan Media. Namun hanya sekitar setengah abad, tahun 522 sebelum masehi, wilayah ini berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Ahai Menit di bawah kepemimpinan Darius I. Tahun 330 sebelum masehi, Alexander the Great menyerang wilayah tersebut dan berhasil mengalahkan Darius III dari Kekaisaran Ahai Menit. Akhirnya wilayah Afganistan dimiliki oleh Alexander the Great. Namun Alexander the Great mengalami pemberontakan dari sekutunya sendiri, yaitu Kekaisaran Seleusit. Akhirnya wilayah tersebut dimiliki oleh Kekaisaran Seleusit. Namun tidak berlangsung lama, tahun 256 sebelum masehi, wilayah itu pun diserang oleh kerajaan Yunani Bakteria, yaitu kerajaan yang memisahkan diri dari Kekaisaran Seleusit. Di bawah kepemimpinan Diodotus I, wilayah ini berhasil dimiliki oleh kerajaan Yunani Bakteria. Namun pada tahun 165 sebelum masehi, sebagian wilayah Afganistan dikuasai oleh kerajaan Indo-Yunani. Tahun 130 sebelum masehi, wilayah Afganistan Timur dikuasai oleh Kekaisaran Maurya dan memperkenalkan agama Buddha. Buddha Bamian adalah peninggalan abad ke-1 pada periode Paislam Afganistan yang merupakan patung Buddha terbesar di dunia. Tapi patung ini dihancurkan oleh Taliban pada tahun 2001. Di awal-awal tahun masehi, Indo-Skitya dan Indo-Partya menduduki sebagian wilayah Afganistan yang membuat agama Hindu semakin berkembang. Selama abad ke-1 masehi, Kekaisaran Kushan menduduki wilayah tersebut. Setelah itu, Kekaisaran Sasania berhasil menguasai wilayah tersebut. Dan akhirnya, 4 keturunan suku Huna yaitu suku Kidar, Heftal, Hunalkon, dan Nesaks yang berasal dari Asia Tengah berhasil menguasai seluruh bagian dari Afganistan yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Suku Huna menguasai wilayah Afganistan hingga abad ke-6 masehi. Pada tahun 642 masehi, bangsa Arab berhasil menaklukkan sebagian besar Asia Barat dan mulai memperkenalkan agama Islam. Dan kemudian berhasil menaklukkan sisa wilayah Afganistan antara tahun 706-709 masehi. Afganistan menjadi pusat kerajaan penting berbagai Kekaisaran termasuk Kekaisaran Gasnavid yang didirikan oleh bangsa Turki dari Gasni yang bernama Yamin Uldaullah Mahmud. Kerjaan ini digantikan oleh Kekaisaran Gorib yang didirikan oleh Muhammad Ghori yang meliputi bagian besar wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada tahun 1219, Tera ini dikuasai oleh Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Jenghis Khan. Kekuasaan mereka dilanjutkan oleh Kekaisaran Timurit yang berasal dari Asia Tengah. Tahun 1504, Afganistan dikuasai oleh Kesultanan Mughal. Tahun 1525, wilayah Kesultanan Mughal diperluas hingga Pakistan dan India Utara. Tahun 1527, Kesultanan Safawi Persia Mughal memberontak dan berhasil menguasai Afganistan hingga abad ke-17. Sukupashtun Gilsai berhasil menggulingkan kekuasaan Safawi, namun dalam waktu yang singkat, dinasti Hotaki menguasai semua wilayah Persia pada tahun 1722-1738. Dinasti Hotaki dikalahkan oleh Nadir Shah dan pasukan Persia Afsyarit di kota Kandahar pada tahun 1738 dan berhasil menguasai Afganistan. Kemudian, Raja Nadir Shah dibunuh pada tanggal 19 Juni 1747 oleh beberapa perwira Persianya yang mengakibatkan Kerajaan Persia Afsyarit runtuh. Lalu digantikan oleh Kekaisaran Durrani yang menjadi penguasa di wilayah Afganistan hingga tahun 1837. Yang kemudian Afganistan dikuasai secara utuh oleh dinasti Baraksai. Selama abad ke-19, Inggris memasuki wilayah Afganistan dan terjadilah Perang Anggol-Afgan sebanyak tiga kali, yaitu di tahun 1839 hingga tahun 1842, kemudian dilanjutkan lagi di tahun 1878 hingga tahun 1880, dan yang terakhir pada tahun 1919. Dan usai peperangan tersebut, akhirnya Afganistan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 19 Agustus 1919. Pada saat itu, Afganistan masih menggunakan monarki sebagai bentuk pemerintahannya di bawah pimpinan Raja Amanullah Khan. Reformasi pun berlangsung saat itu namun mengakibatkan Perang Saudara Afganistan. Karena banyaknya pro dan kontra yang akhirnya Raja Amanullah berhasil dituruntahkan dan digantikan oleh Habibullah Kalakani. Namun hanya dalam waktu singkat, Pangeran Nadir Khan, sepupu Raja Amanullah Khan, mengeksekusi Habibullah Kalakani pada bulan November 1929. Kemudian, Nadir Khan menyatakan diri sebagai Raja Afganistan saat itu juga. Dan pada tahun 1933, Raja Nadir Khan dibunuh oleh rakyatnya yang ingin balas dendam. Akhirnya, putera Raja Nadir Khan yang berusia 19 tahun, yaitu Zahir Shah, berhasil naik tahta dan memerintah dari tahun 1933 hingga tahun 1973. Masa pemerintahan Raja Zahir Shah yang terpanjang di sejarah Afganistan. Pada tahun 1973, KKIPA Raja Zahir Shah, yaitu Daud Khan, melakukan kudeta untuk mengubah bentuk pemerintahan Afganistan menjadi republik. Dan pada saat itu juga, Raja Zahir Shah sedang menjalani perawatan di Italia. Akhirnya, Daud Khan berhasil menjadikan Afganistan menjadi negara republik Afganistan. Dan menyatakan diri sebagai Presiden Afganistan di tahun 1974. Namun akhirnya, Presiden Daud dan seluruh keluarganya dibunuh pada tahun 1978 ketika Partai Rakyat Demokratik Komunis Afganistan melakukan kudeta yang dikenal sebagai revolusi sahur. Dan akhirnya, Republik Afganistan berhasil diambil Ali dan diubah namanya menjadi angkatan bersenjata Afganistan yang dipimpin oleh Abdul Qadir. Namun tidak berlangsung lama, 3 hari kemudian, Abdul Qadir terbunuh dan digantikan oleh Taraki dan mengganti nama Afganistan menjadi Republik Demokratik Afganistan. Presiden Taraki terbunuh pada tanggal 14 September 1979 dan digantikan oleh Hafizullah Amin. Dan akhirnya, Hafizullah Amin pun terbunuh juga pada tanggal 24 Desember 1979, lalu digantikan lagi oleh Babrab Karmal yang menjabat hingga 24 November 1986. Lalu digantikan oleh Muhammad Najibullah yang kemudian mengubah kembali nama negaranya menjadi Republik Afganistan. Taliban mulai menembaki Kabul pada awal 1995, tetapi dikalahkan oleh pasukan pemerintah negara Islam di bawah pimpinan Ahmad Shah Massoud. 27 September 1996, Omar menguasai Afganistan bersama resim Taliban. Taliban berusaha menerapkan aturan yang ketat dengan hukum syariat Islam dan memberikan tempat perlindungan yang aman serta bantuan kepada organisasi yang terlibat sebagai teroris. Terutama jaringan Al-Qaeda Osama bin Laden. Akhirnya, pada tanggal 13 November 2001, dengan bantuan Amerika Serikat, Taliban berhasil dijatuhkan dan kepemimpinan Afganistan kembali ke Presiden Burhanuddin Rabbani. Namun hanya sebulan menjabat, Burhanuddin Rabbani digantikan oleh Hamid Karzai yang kemudian menjabat hingga 24 September 2014. Dan pada saat itu, Afganistan sudah menjadi negara Republik Islam Afganistan. Usai masa jabatan Hamid Karzai, dia digantikan oleh Ashraf Ghani Ahmad Zai dan menjabat hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati